Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sehingga kami dimapukan untuk tidak hanya mendengar tetapi kami melakukan firmanmu dengan setia. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara firman Tuhan kali ini diambil dari Masmur pasalnya yang ke-92 ayatnya yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bapak ibu saudara-saudara salah satu ciri khas makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Setiap kita juga mengalami pertumbuhan. Dulu dari kita yang masih bayi, masih kecil, merangkak kemudian bertumbuh menjadi anak remaja. Setelah anak remaja kemudian bertumbuh menjadi anak pemuda. Bertumbuh lagi menjadi dewasa lalu kemudian bertumbuh menjadi orang tua dan menjadi lansia. Bapak ibu saudara-saudara kehidupan orang beriman mustinya juga demikian. Tidak hanya bertumbuh secara fisik. Tidak hanya mengalami perubahan secara fisik. Tetapi juga mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Lalu seperti apa pertumbuhan iman yang sesuai dengan firman Tuhan? Dalam Masmur 92 ayat 13 tadi dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Bapak ibu saudara-saudara kenapa digambarkan orang benar yang bertunas akan bertunas seperti pohon korma? Kenapa digambarkan seperti pohon korma? Bapak ibu saudara-saudara sekalian pohon korma kita ketahui sering kita jumpai di padang gurun. Dan padang gurun itu kita tahu suasananya panas lalu kering. Tetapi hebatnya pohon korma ini bisa bertumbuh. Walau di tengah situasi yang panas dan kering tapi pohon korma ini tetap bisa bertumbuh. Bagaimana pohon korma ini bisa bertumbuh? Bapak ibu saudara-saudara pohon korma ini bisa bertumbuh. Saat dia akarnya terus menerus mencapai, mencari sumber air. Dia terus mencari dan pada akhirnya dia bisa menemukan sumber air yang membuat dia bisa bertumbuh lalu kemudian berbuah. Demikian juga dengan kehidupan orang beriman Bapak ibu saudara-saudara. Kehidupan orang beriman mustinya demikian. Mengalami pertumbuhan. Kita bisa mengalami pertumbuhan walaupun di tengah kekeringan. Walaupun di tengah kesulitan. Walaupun di tengah kegersangan hidup. Tetapi kita bisa terus bertumbuh saat kita mencari sumber air kita. Siapa sumber air kita? Sumber air kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa mengalami pertumbuhan iman saat kita mencari sumber air kita. Sumber kehidupan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua Bapak ibu saudara-saudara. Dikatakan selanjutnya di dalam ayatnya 13b. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mengapa digambarkan juga seperti pohon aras? Bapak ibu saudara-saudara pohon aras itu pohon yang besar. Pohon yang rindang. Dan semakin tua usia dari pohon aras ini Bapak ibu. Maka dia akan semakin bagus kualitasnya. Semakin tua usianya semakin bagus kualitasnya. Nah Bapak ibu saudara-saudara sekalian orang beriman juga mestinya demikian. Semakin bertambah usianya, semakin banyak usianya, semakin bertumbuh fisiknya. Tentunya dibarengi dengan pertumbuhan kualitas hidup. Nah orang beriman tidak hanya bertumbuh secara fisik. Tetapi juga kualitas hidupnya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sebagaimana pohon aras di Libanon. Dia tidak hanya berkualitas. Tetapi dia juga bermanfaat bagi orang lain. Menjadi tempat perteduhan bagi orang lain. Berdampak bagi makhluk lain. Oleh karena itu ketika dikembalikan lagi, direfleksikan lagi dalam kehidupan orang beriman. Maka kehidupan orang beriman sudah seharusnya setiap harinya semakin berdampak untuk orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Maka dengan demikian iman kita semakin bertumbuh. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita menjadi orang beriman yang benar. Yaitu orang yang terus mengalami pertumbuhan. Tidak hanya fisik tetapi juga mengakar kuat di dalam Tuhan. Mencari sumber air, sumber kehidupan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa setiap hari kita harus semakin bermanfaat dan berkualitas hidupnya di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur jika pada hari ini kami boleh belajar dari pohon korma dan juga pohon aras. Kami boleh belajar ya Tuhan bahwa apapun situasi yang kami alami, kami mencari sumber air. Kami mencari sumber kehidupan kami dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang terjadi ya Tuhan ketika kami mengakar kuat kepada Engkau saja ya Tuhan. Maka kami dimampukan untuk terus bertumbuh. Dan kami juga belajar ya Tuhan setiap harinya biarlah kami semakin berkualitas hidup kami di dalam Tuhan. Kami boleh berdampak bagi orang lain. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ketika kami melanjutkan kehidupan kami, kami tetap percaya Engkau lah Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi sahabat KKI, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi sahabat KKI, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sampai bertemu lagi sahabat KKI, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.